Masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan umum kepala daerah pada 11 Juli kemarin membuat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta membuat posko pengaduan. Posko ini dibentuk setelah berakhirnya masa pemilihan kepala daerah DKI Jakarta di mana laporan terbanyak yang diterima Pan Waslu adalah persoalan DPT atas banyaknya laporan ini maka Pan Waslu mendeklarasikan pembukaan posko pengaduan bertempat di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Dan nantinya posko pengaduan ini akan dibuka di semua jenjang Pan Waslu baik Pan Waslu Provinsi, Kabupaten Kota dan juga Pan Waslu Kejamatan. Macar rakyat yang tidak mendapatkan hak pilih dalam pemilu Kada DKI Jakarta dipersilahkan melapor dengan melengkapi data seperti membawa fotokopi kartu tanda penduduk, alamat tinggal dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Posko ini buka sehingga persiapan pembuat logistik pemilu Kada Putaran Kedua pada tanggal 23 Juli mendatang. Sempatan membuat posko pengaduan agar masyarakat yang tidak punya pilih pada putaran pertama dapat bisa memilih. Walaupun KPU DKI Jakarta dalam posisi galau, di posko pengaduan ini menerima banyak orang yang maupun ada pasangan calon yang tentunya tidak bisa memilih, akan kami sampaikan kepada KPU. Jadi KPU tidak perlu melakukan pemutafin data pemilih dalam arti melakukan PPNS, PPDT, memutafinan kembali, tetapi menerima hasil dari Pan Waslu. Laporan tim Fokenara terkait kecurangan Joko Wiahok dalam pemilu Kada 11 Juli lalu dinilai sebagai bagian dari strategi kampanye untuk mendongkrak suara di putaran kedua. Namun langkah tim sukses Fokenara tersebut dinilai juga bisa menjadi bumerang dan bahkan mengerus suara pasangan Fokenara. Pada Jumat 13 Juli lalu, tim advokasi Fosibo Nahrawi Ramli melaporkan indikasi kecurangan pasangan Joko Widodo Basuki Cahaya pada putaran pertama pemilihan Gubernur Wakil Gubernur RKI Jakarta. Esoknya, KPU Fokenara membeberkan kepada media tiga pelanggaran yang dituduhkan pasangan Joko Wiahok dalam pemilu Kada 11 Juli lalu. Pelanggaran pertama terkait permohonan pengujian Undang-Undang No. 29 tahun 2007 oleh seorang pengacara asal Surabaya. Permohonan satu putaran itu dianggap bertendensi politik. Tim Fokenara juga membeberkan temuan politik uang yang diduga dilakukan tim Joko Wiahok dengan cara membagi-bagikan kemeja kotak-kotak dan sejumlah uang. Tim Fokenara mengklaim memiliki saksi. Mereka juga menuduh adanya kampanye hitam yang dilakukan tim Joko Wiahok dengan menyebar poster yang menyudutkan Fosibo. Menanggapi laporan tim sukses Fokenara, Panitia Pengawas Pemilu Pan Waslu menyatakan bukti yang diajukan oleh tim Fokenara masih lemah. Benar-benar saksi yang melihat langsung, ini yang kami cari. Jangan kemudian saksi katanya tadi. Kalau saksi katanya, kami kesulitan. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan bukti. Nah, kami minta kemudian bukti-bukti itu. Ya, bersyukur, berharap juga ada masyarakat yang kemudian menimpa uang itu mau memberikan kesaksian kepada Pan Mas. Menurut pengamat politik Adrinov Caniago, tuduhan Kubu Fosibo Nahrawi Ramli tentang politik uang yang dilakukan pasangan Joko Widodo Basuki Cahaya bukan tidak mungkin justru akan menjadi bumerang. Menggunakan senjata rumor, bahkan kadang-kadang juga sebagian dari tim itu cenderung melakukan fitnah gitu ya atau menciptakan isu-isu untuk menjatuhkan citra dari Joko Widodo Basuki, saya rasa itu tidak akan efektif. Itu justru bisa jadi senjata makan tuan yang akan bebak balik, makin menjatuhkan perolehan suara dari Fokenara itu. Di tengah masyarakat Jakarta yang kian modern, masyarakat tentunya akan lebih cerdas dalam mencari informasi dan memilih pemimpinnya. Sudah waktunya tim sukses para calon memilih strategi kampanye yang juga cerdas untuk menarik simpati rakyat. Tim Liputan Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.